PENYEMPOROTAN CAIRAN DISINFEKTAN PENYEMPOROTAN CAIRAN TURUS MATA RANTAI PENYEBARAN VIRUS KORONA DI BALIK PAPAN KUSUSNYA DI LINGKUNGAN KELURAHAN GRAHA INDAH SASARAN DARI PENYEMPOROTAN DISINFEKTAN YANG DILAKUKAN TIM DAN RELAWAN KELURAHAN GRAHA INDAH YANG DIDUKUNG OLEH LPM GRAHA INDAH INI ADALAH TEMPAT UMUM SEPERTI MASJID, MUSHOLA, GEDUNG SECOLAH, SEBALIK PAPAN UTARA, SERTA LAINNYA DALAM PENYEMPOROTAN INI SELURUH ELEMEN DARI KELURAHAN GRAHA INDAH TERLIBAT DIANTARANYA LURAH GRAHA INDAH BERSAMA STAFF, LPM GRAHA INDAH, KARANG TARUNA GRAHA INDAH, FKPM GRAHA INDAH, SERTA LAINNYA DALAM PENYEMPOROTAN DISINFEKTAN INI ELEMEN KELURAHAN GRAHA INDAH TERBAGI DALAM BEBERAPA KELOMPOK ATAO TIM yang tugasnya melakukan penyemprotan di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan Odang yang juga Ketua LPM GRAHA INDAH ini menghimbau setiap kelompok petugas yang terlihat tidak lebih dari dua orang untuk menghindari berkumpulnya orang dalam kegiatan tersebut Yang pertama adalah penyemprotan kepada tempat-tempat umum yaitu Masjid, Mushollah, Sekolah, SEBALIK PAPAN UTARA Tadi dari kelurahan Dampingi LPMnya Dan masing-masing kelompok itu perkelurahan Kami di Geraha Nah kemudian di Geraha sendiri ada beberapa kelompok kita masukkan Terus kalau hari ini sasarannya apa aja nanti Pak? Tempat ibadah, kemudian sekolah, kemudian pos siandu, kemudian pos kamling Kami ada beberapa kelompok ini karena kami tidak himbau Saya himbau bahwa jangan ada lebih dari dua Jadi satu tim itu dua orang nanti Bergantian nanti ya nyemprot, kita bagi Nah tinggal baik telepon kita koordinasi nanti dimana sampai dimana Tapi alamat-alamat yang mau dituju itu sudah ada Sementara itu Babim Kamtip Mas Geraha Indah Aibtu WMP Antariksa mengatakan Untuk mencegah penyebaran virus corona memang harus dilakukan bersama-sama Yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Termasuk masyarakat harus mengindahkan maklumat pemerintah Untuk mengisolasi diri di rumah Untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona Menurut WMP, penyemprotan disinfektan yang dilakukan elemen masyarakat Seperti Ketua RT, Lurah, LPM Geraha Indah, Camat Balikpapan Utara, Babim Kamtip Mas, dan Babinsa ini Bertujuan untuk mencegah atau membunuh virus corona yang saat ini kian meresahkan Khususnya yang menempel di fasilitas umum seperti tempat ibadah dan lainnya Untuk mencegah virus corona itu memang harus bersama-sama Sama-sama dalam hal ini adalah masyarakat juga mengindahkan dari makluman pemerintah Berdiam di rumah untuk masa isolasi ini untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus corona Kemudian masyarakat dalam hal ini disini seperti Ketua RT Saat ini dilakukan oleh Pak Lurah, Pak Odang, dari relawan di Geraha Indah, Babim Kamtip Mas, Babinsa ini Menyemprotkan disinfektan untuk mencegah Mencegah dan pastinya membunuh ya Membunuh virus apabila ada menempel di satu tempat Khususnya di tempat-tempat umum seperti tempat ibadah seperti ini Ini yang sangat rawan sekali Karena kenapa? Yang paling rawan adalah di gagang-gagang pintu ini Karena kita penyebaran virus corona dari tangan gitu Nanti kita buka gitu, nempel disitu Nanti orang lagi buka, nempel, kena lagi Seperti itu Nah ini perlu kebersamaan dengan kita Mas Dada dengan pemerintah yang saat ini sudah telah sana di Geraha Indah Dari pemerintah Balikpapan di keluarga Geraha Indah bersama Tokoh masyarakat, ketua ada anggota Dewan, Pak Udang Semuanya bergerak di sini Dalam arti apa? Bergerak untuk membersihkan, mensterilkan Dari tempat-tempat umum seperti ini Dalam masyarakat yang lain yang kita minta berdiam saja di rumah Kemudian dari sisi pedagang-pedagang Ya intanya kita mengimbau dari sisi para pedagang Silahkan bersuara, silahkan gitu kan Namun demikian untuk menyerangkan kepada pembeli Beli, bawa pulang, beli, bawa pulang Karena biasanya kita marung Kalau orang bilang marung itu nongkrong di warung, makan di situ Ini yang sangat bahaya Karena kita nggak tahu siapa yang habis marung di situ Apakah terpapar Tim Liputan TV Beruang melaporkan